Intro Sementara itu Fakultas Ekonomi kembali membuka kelas internasional pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini dengan kota 20-25 orang untuk satu kelas Setidaknya hal itu diungkapkan dekan Fakultas Ekonomi UNISCA dalam sambutannya saat Judisium Sarjana Program Studi Manajemen Senin 5 Juni 2023 Menurut Farida, kelas internasional ini sebagai salah satu upaya untuk menjadi magnet yang dapat meningkatkan animo masyarakat untuk memilih Fakultas sebagai wadah menimba ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen Kelas internasional sendiri seyokiannya sama dengan kelas reguler biasa namun semuanya diajarkan menggunakan bahasa Inggris mulai dari pembelajaran dan modul Nantinya mahasiswa yang masuk akan diseleksi karena hanya tersedia kota 20-25 orang untuk satu kelas yang dibuka Sama dengan perkulian reguler, cuma dari segi proses pembelajaran itu berbeda karena menggunakan bahasa Inggris kemudian tenaga-tenaga pengajarnya juga menggunakan bahasa Inggris modul-modul yang digunakan juga menggunakan bahasa Inggris kemudian mengenai ruangan lebih istimewa dibanding reguler karena dia harus ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap dibanding kelas reguler Jadi untuk memasuki kelas internasional kita itu mengadakan seleksi terhadap mahasiswa jadi seleksi itu dilaksanakan oleh beberapa dosen yang telah mempunyai kompetensi di bidang itu Sampai saat ini sudah ada 285 orang yang mendaftar sementara Vekon menargetkan seribu orang mahasiswa baru mengingat waktu pendaftaran masih dibuka hingga 19 Agustus mendatang Eko Anggoro, Bancar TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih